Intro Baru-baru ini Panwascam Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala melaksanakan pelantikan dan bimbingan teknik pengawas kelurahan dan desa dalam rangka menghadapi Pilgub 2020 di Ruang Serbaguna Desa Watadu Dalam pelantikan dan bimtek PKD itu Ketua Panwascam Banawa Selatan Joko Yono Esos mengatakan dalam sambutannya selamat bertugas bagi pengawas kelurahan dan desa yang baru saja dilantik itu Selamat kepada para pengawas kelurahan desa sekecamatan Banawa Selatan yang baru saja dilantik dan selamat bertugas Saat ini kalian telah menjadi keluarga besar bawah su Kutur dan tindakan kalian adalah cermin bawah su Olehnya, saya terharap kita semua dapat menjaga nama baik lembaga bawah su Ia menambahkan sebagai pengawas desa memiliki peran besar dalam pelaksanaan pengawasan Pilkada Serentak 2020 Untuk itu pengawas harus membekali diri dengan pengetahuan terkait pemilu agar tidak salah dalam melakukan tugas sebagai pengawas Sementara itu Ketua Bawah Seluka Bupaten Donggala melalui Divisi Hukum Muhammad Fikri mengatakan Dalam menjalankan tugas sebagai pengawas harus memiliki keberanian dalam menentukan sikap dan harus independen Jangan sampai ada keberpihakan yang merugikan salah satu kandidat Jika ada seperti itu, dirinya bersama anggota komisioner bawah seluka Bupaten tidak segan-segan untuk memproses PKD yang melakukan pelanggaran seperti itu Untuk menjadi pengawas tentunya dibutuhkan orang-orang yang berani Berani menyatakan bahwa yang salah adalah salah, yang benar adalah benar Hal yang sama disampaikan oleh Camat Banawa Selatan Hasan Nurdin Berharap agar PKD bisa menjalankan tugas dengan mengedepankan pencegahan daripada penindakan Selain itu, semoga PKD yang dilantik dapat menjalankan tugasnya dengan baik Karena tugas PKD merupakan ujung tombak dari lembaga bawah selu Jadi dia ada tugas pencegahan, ada tugas penindakan Kita berharap tugas ini bisa berjalan-jalan Ada tugas pencegahan, ada tugas penindakan Dari Kabupaten Donggala, Adip Alim Ramazan, SWAT TV News, melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!